eh aduh baju summer niche ada yang panggil nggak tebel-tebel guys lagi nggak papa aduh cantiknya cantiknya mau kemana mbak mau balik Indonesia jadi guys jadi tema hari ini tuh karena kita nggak bawa turkaitkan ya kita berdua dan kita sama-sama bodo arah jadi ya siap-siap aja ntar ngomel-ngomel sendiri aduh malu nekat lagi udah nggak tahu jalan berdua berdua aja lagi ini bener-bener oke mbak 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 eh adek-adek orang-orangnya kemana ya jadi guys syukur ada taman di sini repot kita jalan-jalan ke taman tuh kan ada air mancur mau mandi nggak mornong problem pertama itu busnya lewat tapi kita nggak lihat sama sekali doi lewat jadi sambilan kita nunggu kita main-main sebentar ke taman yang ada di deket halte dari luar sih kelihatan menarik ya guys eh ternyata ini wajib demi apapun nah taman ini tuh dibangun sekitar 1903 lokasinya itu tuh ada di tengah kota Taichung taman itu tuh kayak naikin mood gitu loh soalnya ngebangun suasana tenang meskipun ada di tengah kota kelihatan kan tadi jalannya tuh yang rame banget eh waktu masuk ke sini kayak tenang-tenang aja gitu refreshing andai aja ada taman kayak gini deket dorm pasti setiap minggu aku bakal sempetin untuk datang kesini hehehe nah BTW 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 taman ini luas banget sekitar 13000 meter persegi sayangnya karena kabur waktu jadi kita nggak sempet keliling-keliling lebih jauh padahal kalau lurus lagi tuh masih ada jalan-jalan dan tembusan gitu tapi baru seperempat aja udah senang banget nggak sih hewan-hewan di sini tuh bebas dan hidupnya tuh berdampingan gitu Chill Babe yo halo ulu 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 tolong halo guys bisa bisa gurau ini gak ngerti kan ngomong apa halo bro nice to meet you sip ketengah wah wah ih gendeng itu perang-perang gak sih kayak gini wanjir makan sehat dia cong makan pientang yes ini nih si biang prank 2022 22 kita kena serangan attack dia body shaming aku di attack guys soalnya kita gak body shaming dia gendek terus dia tiba-tiba lari anjir besar di sini nih sarannya mereka besar-besar banget kan nah kalo keliatan mereka tuh banyak banget gemes nah kan kayak gitu tupai tupai yang paling gendut mandor dari skala tupai emang kayak mana mandor ya coba yuk cari kacau coba cari kacau hahaha ya ini aku gak tau itu tuh yang di sebelah sana atau yang di sini ini kayaknya museum 3D nya deh berarti kita harus jalan sana tadi ada monumen kayaknya yuk marki cop tempat selanjutnya ini tempat tujuannya ya guys aku paling suka jalan-jalan ke museum jujur oh ini tiketnya ya jadi ada dua gedung nah untuk masuknya itu lewat gedungnya yang ini ada yang pake mesin ada yang beli di kasir dan aku beli yang di kasir oh iya selain nambah pengetahuan kadang ada aja sesuatu yang aku gak tau dan ternyata dia hidup berdampingan sama kita atau ada sesuatu yang telah terjadi di dunia ditambah replika-replikanya yang kayak asli jadi nambah asik gitu loh kalo belajar ya kan oh aku lupa ini di taiwan semoga ada bahasa inggrisnya guys tolong yo yo apa lu apa jadi disini tuh kebagi jadi beberapa tempat mulai dari manusia dan hewan purba sampai ada makhluk hidup yang ada sekarang penjelasan manusia dan tubuh kayak penuaan dari kita baru lahir dan segala macem unsur kehidupan plus kebudayaan asli dari sini juga so happy ini seperti aku bukan iya ini Gacy Ella what the hell biasain gak? biasain selalu kayak gitu heran ayo lo ada yang masih gak jenis manusia purba apa aja kah? kita termasuk yang mana yuk? eh liat replikanya juga cantik dan disini sampe ada mumi semumi-muminya dong guys ini hanya replika atau asli ya? serem banget gak sih? serunya disini juga ada beberapa mesin yang bisa kita pakai untuk baca lebih dalam tentang sejarah yo burung yang tadi yo lanjut lagi yuk nanti dikejar burung lagi dicokot-cokot lagi iya ada ebi mana? ebi hai ebi ebi lebih lucu wah ada berapa nih? ada empat kamarmu iya ini 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 aku kesendirian sama anak kuda ada beberapa miniatur yang disediain dengan tombol nah kayak gini nih jadi kayak kebuka gitu loh terus kita bisa lihat dengan jelas struktur rumahnya tuh kayak gimana struktur bangunannya tuh kayak gimana keren ya? nah kalau yang ini tuh berdasarkan tempat kalau dipencet bakal nyala warna merah di petanya terus diatasnya tuh nyala gitu ada monumen apa aja ada sejarah apa aja tuh di lokasi itu nah kalau kayak gini kan aku petah ya ya belajar sejarah udah menarik ada ilustrasinya jadi kayak ngebosenin gitu dan 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 seru yoo jadi disini tuh ada beberapa tempat gitu loh guys dan sekarang ini kayak aku gak tau ini dimana tapi ini manusia-manusia purba juga bukan manusia tapi hewan purba i like the movie movie you like the movie movie yolo kayak disini kosong banget guys aku lagi jalan-jalan sendiri aku takut ya hello ih lagi pacaran bro hehehe like uh iya 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 itu salah satu mesinnya itu kayak gini guys tapi permesin tuh bentuknya beda-beda di disana bakal dijelasin tentang histori ada apa dan bagaimana terbentuk dan sebagainya tinggal please tap ini gitu terus pakai desain yang menarik no wonder saya tadi kenapa banyak banget ada anak-anak yang betah main-main sama mesinnya sekarang ternyata cuma butuh satu jam padahal ini sangat-sangat gede dan luas jadi worth it banget kalau kalian kesini dan kalau misalnya kalian lagi pelajar disini wajib banget bawa kartu pokoknya kemana-mana bawa kartu pelajar kenapa tuh kak? iya karena kan dapet diskon kak jadi kalau misalnya buat pelajar-pelajar disini enaknya kalau tempat edukasi kayak gini tuh dapet diskon terus guys kalau kalian pake student ID tuh harusnya harganya tuh 100 NT kalau kalian pake student ID cuma 50 NT nice safe 50 NT bisa buat makan bisa beli boba abis ini kita mau makan-makan ikutin kita terus makannya jangan lupa di subscribe kalau yang belum di subscribe jangan lupa di like, comment boleh free bye dinner hari ini jadi aku pesen yang pork dan temenku yang beef jujur tadi tuh kita muter-muter beberapa menit karena gak yakin sama tempat makan yang kita pilih awalnya akhirnya kita makan di dalam mall jujur ini pilih-pilih berhadiah ya guys kalau rasa ini lumayan enak guys dayanya tuh so-so kaya akan rasa biasanya aku selalu penyuka rempah-rempah suka banget merasa kurang terutama pada sambal ya kan guys jadi udah sampe sini guys kita mau balik jadi kita mau balik dari sekarang jadi thank you buat kalian yang udah nemenin aku dan temenku ditunggu next trip selanjutnya subscribe 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 subscribe